Yulia Awayakwane kembali dilantik menjadi Raja Negeri Tananahu 2019-2025 Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua secara resmi melantik Yulia Awayakwane sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tananahu periode 2019-2025 bertempat di Negeri Tananahu. Proses pelantikan Raja Negeri Tananahu Yulia Awayakwane diawali dengan penyambutan para tamu undangan oleh masyarakat Negeri Tananahu yang berpakaian adat. Penyambutan Bupati dan rombongan oleh Raja Negeri Tananahu bersama dengan Saniri Negeri diawali penyamatan kain khas adat Negeri Tananahu kepada Bupati dan rombongan yang datang langsung untuk mengikuti proses pelantikan Raja Negeri Tananahu oleh Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua. Bupati Tuasikal Abua dalam sambutannya mengatakan Raja Negeri Tananahu yang baru dilantik memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan negeri. Oleh karena itu dirinya berharap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Maka sangat penting bagi Raja Negeri Tananahu memahami dan mengetahui hal-hal yang meliputi tugas dan tanggung jawab yang diemban dan setelah pelantikan merupakan amanah suci yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, negeri, pemerintah daerah, dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bupati meminta kepada Raja Tananahu yang baru saja dilantik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan desa agar nantinya semua langkah kebijakan ataupun keputusan yang diambil harus berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku. Termasuk juga dalam mengelola anggaran desa, baik itu ADD atau DD, harus sesuai aturan-aturan dan menyentuh kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Dimana dalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan ketentuan dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Perbub No. 10 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan negeri Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri sebagai penanggung jawab pengelola keuangan negeri harus mampu mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Pertama perlu saya ingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diurban mulai hari ini merupakan amanah suci yang nantinya harus dipertanggung jawab kepada masyarakat, negeri, pemerintah daerah dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yaitu segala langkah, kebijakan maupun keputusan yang akan saudari ambil harus sedasarkan kepada ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan benar-benar dilakukan dengan tulus dan niat baik untuk memajukan masyarakat dan negeri yang tercintai. Sementara itu Raja Tananahu yang baru dilantik Yulia Awayakwane kepada tim DMS Media Group mengatakan dirinya mempunyai komitmen kuat untuk memajukan negeri Tananahu dan mensejahterakan masyarakat negerinya. Selaku Raja akan bekerja dan memperjuangkan kepentingan masyarakat salah satunya adalah yang saat ini masih terus diperjuangkan hak-hak adat atas tanah yang ditempati oleh perusahaan PTPN untuk dapat dikembangkan ke masyarakat adat sebagai tanah adat negeri Tananahu. Ya, momen pelantikan hari ini cukup bagus, aman, damai. Di hari ini telah dilantik saya sebagai Raja Negeri Tananahu, Yulia Awayakwane cukup baik di negeri Tananahu Pasine Waralatu ini. Nah, untuk periode berikut yang akan saya lanjutkan bahwa saya punya moto itu visi dan misi merupakan tangan menjadi harapan, menjadi kerja keras saya ke depan untuk 6 tahun ke depan. Selain acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan tersebut, juga dilaksanakan pengukuhan Robinson Sitorus yang saat ini mencoba sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sebagai sesepuh negeri Tananahu oleh Inalatu Tananahu yang disaksikan oleh Bupati Maluku Tengah, Tuasi Kalabua dan Rombongan. Kegiatan pelaksanaan pelantikan Raja Negeri Tananahu oleh Bupati Maluku Tengah, Tuasi Kalabua dihadiri juga oleh Kapolres Maluku Tengah, Dandim 1502 Masohi dan Pem Maluku Tengah, Camat Elpa Putih, para Raja Sekecamatan Elpa Putih dan Pelagandong dari beberapa negeri adat lainnya dan masyarakat negeri Tananahu.